Di bawah langit biru Pantai Payum, ratusan langkah kaki menapak dengan semangat yang sama menjaga dan melestarikan alam. Alam yang kaya dan berlimpah memberi banyak hal bagi kehidupan kita. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia seringkali menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan tempat kita tinggal. Inilah yang menjadi perhatian utama Aliansi Muda Animha Jaga Alam dalam menyelenggarakan kegiatan Aksi Jaga Alam. Sabtu pagi itu, suasana Pantai Payum terasa berbeda. Sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, pantai yang biasanya sunyi mulai ramai oleh para relawan yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka berkumpul bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi juga untuk melakukan aksi nyata penanaman mangrove dan pembersihan pantai. Kegiatan ini diawali dengan diskusi bertema, Apa sih pentingnya mangrove bagi tanah Animha yang membuka wawasan peserta mengenai pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan pesisir? Titin Betau Bun, Ketua Aliansi Muda Animha, dengan antusias menjelaskan, mangrove memiliki peran yang sangat vital. Selain melindungi pantai dari abrasi, mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai spesies dan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Ucapannya disambut anggukan setuju dari para peserta, yang tampak semakin bersemangat untuk segera memulai aksi penanaman. Kegiatan penanaman mangrove menjadi momen yang paling dinanti. Dengan bibit-bibit mangrove di tangan, para relawan, termasuk anak-anak hingga orang dewasa, menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai menanam. Di sela-sela kesibukan menanam, terdengar tawa dan canda, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Tidak hanya menanam, para relawan juga melakukan pembersihan pantai. Sampah-sampah plastik dan berbagai jenis limbah lainnya dikumpulkan dan dipisahkan untuk didaur ulang. Di balik setiap bibit mangrove yang ditanam dan setiap kantong sampah yang diangkut, tersimpan harapan besar harapan akan lingkungan yang lebih baik dan lestari. Aksi jaga alam ini bukan hanya sekadar kegiatan, tetapi juga sebuah gerakan yang menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan bertindak nyata dalam menjaga lingkungan. Ketika matahari mulai beranjak ke ufuk barat, kegiatan perlahan berakhir. Namun, semangat yang tercipta hari itu tidak akan padam begitu saja. Pantai payum yang bersih dan deretan mangrove yang baru ditanam menjadi saksi bisu semangat para relawan. Aksi jaga alam ini mengajarkan kita bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan, jika dilakukan bersama-sama, bisa membawa perubahan besar. Dan di pantai payum, perubahan itu sudah dimulai. Terima kasih telah menonton!